Terima kasih telah menonton Hai 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 kamu-kamu, petani cabai keriting yang tak bisa bikin hatiku berpaling Apa kabar semuanya? Cabai keriting merupakan ke dalam jenis kapsikum anum, memberikan rasa pedas yang mantap untuk makanan Warnanya merah cerah dengan bentuk panjang kurus dengan tekstur bergelombang Cabai keriting memiliki banyak kandungan gisi yang baik bagi tubuh seperti vitamin A Yang sangat berhasiat untuk meningkatkan sistem penglihatan manusia Dan vitamin C yang sangat membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas Keunggulan cabai keriting hibrida F1 Siostavi adalah Cocok ditanam di dataran rendah sampai tinggi Pertumbuhan tanaman kompak, kuat, dan seragam Tanaman tahan terhadap gemini virus dan kekurangan kalsium Bentuk buah keriting dengan panjang 13-16 cm Diameter 0,6-0,8 cm Rasanya pedas Umur panen 85-88 hari setelah pindah tanam Potensi hasil kurang lebih 20 ton per hektare Oke hari ini saya berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Untuk mereview cabai keriting yang terbaru dari BC yaitu cabai keriting Siost Jadi untuk kelebihan dari cabai keriting Siost ini Dia sangat tahan virus Terus juga ketahan layunya juga bagus Terus untuk produktivitasnya juga sangat lebat Terus untuk buahnya juga ini bobot Terus ini di pasar pare, pasar salit pare itu juga diterima oleh pedagang sayurnya Penanaman cabai Siost di sini ada sedikit perbedaan Jadi penanamannya ketika sudah tumbuh batang ye Ada batang ye itu dipotong Dan kemudian tunas-tunas di samping itu dipelihara sekitar 5-6 Dan itu yang nanti buahnya akan keluar pada tunas tersebut Dan itu yang dirasakan oleh petaninya di sini Dia produktivitasnya lebih banyak lagi Memang ada sedikit keterlambatan usia panennya Sekitar 1-2 minggu Tetapi hasilnya lebih melimpah lagi Kelebihan berikutnya dari cabai Siost ini Selain bisa dijual segar Segar basah Dia juga bisa dijual kering Karena sangat memenuhi standar untuk dijual cabai kering Untuk cabai kering Cabai Siost Untuk menghasilkan 1 kg cabai kering Hanya membutuhkan 4 kg cabai basah Tetapi untuk cabai yang lain Untuk membutuhkan 1 kg cabai kering Membutuhkan 6-7 kg Warnanya sangat bagus Dan juga tingkat kepedasan sudah memenuhi standar internasional Cabai Keriting Siost Tahan Gemini Virus Buat lebat Buat lebat Hasil melimpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!